Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah Excellent Wonderful Fantastic Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita Ketemu kembali ya Untuk melanjutkan pembelajaran matematika Setelah hari Rabu Kita belajar matematika Materinya tentang apa teman-teman Waktu hari Rabu Tentang mengenal Debit ya Nah untuk debit ini Kita Kering menemunya Parah Tentang mengenal debit Hari ini kita akan Melanjutkan kembali materinya Papar akan share screen juga ya Sudah terlihat belum screennya? Sudah Nah sekarang Papar mau review dulu Untuk materi sebelumnya Yang mengetahui jawabannya Boleh Dijawab ya The first question is Ini Tentang materi Hari Rabu ya 6 meter kubik Per menit Sama dengan Berapa Desimeter kubik Per menit Siapa yang tahu jawabannya? Who is now the answer? Bentar pak Bentar Ya silahkan Boleh Sambil menghitung Lihat tangganya ya Tangga Satuan volumenya Apakah dia turun? Apakah dia naik? Kalau dari meter Ke Desimeter Turun atau naik? Satu 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 Berapa jawabannya? Bentar pak Bentar Silahkan Boleh menghitung ya Kita ini sudah Mempelajari Ya turun Atau naik Kalau meter Ke Desimeter Kubik Untuk Satuan Waktunya Sama ya Menit Jawabannya 6 Berapa? Aku tahu Berapa jawabannya? Berapa 6 ribu 6 ribu Airu 6 ribu Kalau bintang Berapa? Aku Jawabannya Nama dia pakai Keiru 6 ribu Yang lain? Keiru 6 ribu 60 60 60 Siapa yang jawab 60? Alap Alap Silahkan yang lain Kira-kira berapa? 6 ribu Jawabannya adalah 6 ribu Iya jawabannya adalah 6 ribu Desimeter Kubik Per menit Kenapa 6 ribu? Karena Seribu Karena Seribu Dikali Enam Sama dengan Karena Seribu Jadi 6 dikali Seribu Yaitu 6 ribu 6 ribu Good job Yang jawab 6 ribu Yang belum tepat Masih ada Soal kedua The second question is Bentar ya 3000 Desimeter Kubik Per detik Berapa Meter Kubik Per detik Ini kebalikannya Tadi M ke DM Sekarang DM ke M 3 Berapa M sudah 3 Siapa yang jawab 3 Bibi ya Iya pak Ada lagi Jawaban selain 3 3 Betul Kan ke atas Ada yang beda Atau tidak Jawabannya Untuk nomor 2 Ada pak Tadi Kan itu pak Itu mah Kalau ke atas Kan itu Kurang Bentar pak Pak bentar ya pak Ya Berapa Jawabannya adalah 3 3 3 Kenapa 3 Karena Karena dikurang Dikurang Kalau ke atas Karena dia naik Naiknya itu 1 Ya Kalau turun Kali dikali 1000 Maka kalau naik 1 Dibagi 1000 Sehingga 3000 Dibagi 1000 Berapa 3 Ya Good job Yang sudah Menjawab 3 Oke Pak Masih ada Satu lagi Oke Aku tarik Number 3 No Liter Menit Oh no Oh no 12 liter Per detik Sama dengan Berapa liter Per menit Oh no 720 liter pak 720 liter 720 liter Per menit Dari mana 720 liter Dari mana Dari 12 Dikali 60 Ya dari 12 Dikali 60 Sehingga jawabannya 720 20 20 liter Jawabannya 720 Sampai sini Ada yang Minta Tanyakan Jawabannya 720 Kalau tidak ada Kita lanjut Ke materi selanjutnya Tentang Menyelesaikan Masalah Yang berkaitan Dengan debit Ya Seperti yang Sudah teman-teman Ketahui Bahwa Ini kita temukan Dalam kehidupan Sehari-hari Seperti Ketika kita Ingin mengisi Air Di suatu Bak Ataupun Ember Itu pasti Ada debit Air Yang keluar Dari keran Ya Semakin Cepat Atau Semakin banyak Debit Air yang keluar Maka Semakin cepat Penuhnya Ember Atau Baknya Tapi Kalau Misalkan Semakin Lambat Air yang Keluar Dari keran Maka Akan Semakin Lama Juga Untuk Terisi Penuhnya Ya Kita Akan Disini Mempelajari Dalam Soal Cerita Ya Teman-teman Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Untuk Tujuannya Diharapkan Teman-teman Mampu Menyelesaikan Masalah Yang berkaitan Dengan Perbandingan Dua Besaran Yaitu Kecepatan Dan Debit Nah Disini Debit Air Sangat Berkaitan Rat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Lihat Contoh Soal Yang Berkaitan Dengan Debit Yang Sering Teman-teman Temukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bintang Boleh tolong Baca Nomor Satu Nggak Ada Pak Nggak Ada Sebuah Pintu Bendungan Mengalirkan Air Sebanyak 1,2 1,2 1,2 Desimeter Kubik Dalam Waktu Tiga Detik Berapakah Debit Air Pada Pintu Bendungan Tersebut Nah Itu 1,2 1,2 Desimeter Kubik Dalam Waktu Tiga Detik Ya Coba Siapa yang tahu jawaban dari soal ini? Kan 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Kalau ditanyakan debit airnya, berarti dalam waktu 1 detiknya kira-kira berapa debit air? Kan 1200 itu dalam waktu 3 detik. Berarti kalau dalam waktu 1 detiknya berapa? 400. 400 apa, Hadir? 400 per detik. 400 desimeter per detik. Dari mana, Hadir, jawaban 400-nya? 300 desimeter bagi 3. Iya, betul. Jadi, karena kan ini 1200 itu dalam waktu 3 detik. Berarti tinggal dibagi. 1200 dibagi 3. Hasilnya 400. Kita lihat nih penghitungannya. Jadi, untuk mencari debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Volumenya itu 1200. Waktunya itu 3. Jadi, 1200 dibagi 3 sama dengan 400. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan terkait soal nomor 1. Contoh soalnya. Jadi, ulang lagi, Pak. Ulang lagi, Pak. Ulang contoh soal lain atau contoh ini? Contoh soal lain. Oh, kalau contoh soal lain nanti akan ada di akhir ya. Kita ke contoh soal selanjutnya dulu. Nomor 2. Hayroh, boleh tolong bacakan, Hayroh. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume sering 60 liter, berapa lama waktu yang dipenuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Kalau ini, logikanya, jadi ada debit air yang keluar dari sebuah keran itu 0,8 liter per detik. Kemudian, sebuah bak mandi memiliki volume atau muatan untuk air itu 160. Yang ditanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut? Coba, siapa yang bisa menjawab soal ini sebelum Pak berkasih tahu caranya? Tadi. Coba, ini seperti tadi ya. Kepikir terlebih dahulu. Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada. 200, Pak. Dari mana, Hadid? Dari 160 dibagi 0,2. Eh, 0,8. Ya, kita lihat ya. Ada jawaban lain tidak selain 200? Tunggu, Pak. Aku kali dulu. Ini kan yang ditanya itu waktu ya. Kalau mencari debit itu kan volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu adalah Volume dibagi debit. 160 dibagi 0,8 yaitu 200 detik. Nah, 200 detik kita ubah ke menit. 200 detik itu kan bisa 3 menit 20 detik. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Jadi, jawabannya tadi Hadid sudah betul. 200 hanya tinggal dikonversi lagi waktunya ya. Untuk soal tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Teman-teman fokus ya. Tidak melakukan kegiatan apapun selain teman-teman hari ini ya. Nomor 2, apakah ada yang ditanyakan? Nomor 2, aku masih belum paham, Pak. Ini lihat, cara mencari waktu yaitu volume dibagi debit. Volumenya yaitu 160. Sedangkan debitnya 0,8 liter per detik. Jadi, tinggal 160 dibagi 0,8. Hasilnya 200. 200 detik itu bisa diubah ke menit ya. Menjadi 3 menit 20 detik. Kenapa menjadi 3 menit 20 detik? Karena 3 menit. Kan 3 menit. Kalau 3 dikali 60 sudah berapa? 100? 100. 8? 80. 10. Makanya sisanya yaitu 20? 20. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, baru kita mencoba ya. Semuanya boleh mencoba. Silakan. The first question is, sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 4 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit tebit aliran air pada pancuran tersebut? Silakan. Ini contoh, bukan contoh ya. Ini soal yang sama seperti nomor 1 tadi ya. 4 meter kubik dalam waktu 2 menit. Kira-kira berapa liter per menit? Debit aliran air pada pancuran tersebut. Tunggu, Tunggu, Pak. Teman-teman, di situ 1 meter kubik berapa liter? 1 meter kubik berapa liter? 1 liter. Salah. Silakan ya. Pak Pat, tunggu. Rp1.000, Rp1.000. Rp1.000, Pak. Kalau Rp1.000 berarti diapakan lagi? Oh, jadi Rp8.000. Jawabannya Rp8.000. Big Brain. Bi, tulis dulu ya. Sama caranya. Pari Ibu, Pak. 1 meter kubik. Tadi berapa liter? 1 meter kubik itu, Rp1.000. Rp1.000, 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 Rp1.000. Bukan jadi Rp8.000. Jawabannya berapa? Rp8.000, Rp8.000. Dari mana Rp8.000? Rp1.000, Pak. Akbar, catat dulu. Hairu jawabannya Rp8.000. Kalau yang lain, boleh? Rp1.000. Akbar, aku Rp1.000. Rp8.000. Yaudah deh lah, nggak apa-apa Rp8.000. Mas, yang lain boleh sambil menghitung lagi ya. Rp1.000. Rp1.000, Rp1.000. Aku Rp1.000 jawabannya pasti. Atau dah, benar apa nggak? Rp8.000. Rp1.000. Rp8.000. 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 Rp8.000, 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 Rp8.000. Yang lain, selain Rp8.000, selain Rp1.000, apakah ada jawaban lain? Teman-teman perhatikan, ini kan 4 meter kubik atau Rp4.000 liter dalam waktu 2 menit. Kalau dalam permenitnya, berarti kira-kira berapa liter? Rp1.000. Aku harus Rp1.000. Rp1.000 dari mana, Bin? Rp2.000, Pak. Rp2.000. Adit, Rp2.000. Rp8.000. Akhirnya Rp8.000, bintang Rp1.000. Ada jawaban lain? Tade. 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 Jawaban ini siapa yang betul, Pak? Tidak ada jawaban lain? Tidak ada. Jawabannya adalah? Berapa ribu? Berapa ribu? Dua menit. Dua meter kubik atau dua ribu liter? Jawabannya dua ribu liter. Adit ya, tadi karena Aku akan mendekati itu, Pak. Kan 4 meter itu kan dalam waktu dua menit. Berarti tinggal dibagi saja. 4 dibagi dua, yaitu dua meter kubik. Tinggal dikali seribu, yaitu dua ribu liter. Berarti jawaban Adit betul ya. Good job, Adit. Wah, Adit Seba. Oke, the second question is... Yang lain, Pak, bertumbuh ya. Wah, jadi itu. Jadi bebek. Jadi bebek. Burung. Coba. Zulfami, boleh tolong bacakan. Belum terdengar, Zul, suaranya, Zul. 400 dibagi 8. Berarti 500 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang bunga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Nah, ini ditanya debit lagi ya, teman-teman ya. Artinya, di sini yang ditanya, karena per menit ya. Ini kan dalam waktu 8 menit itu 400 liter. Kira-kira dalam 1 menitnya itu berapa liter? 50. 50 dari mana? Dibagi. 400 dibagi 8. Iya, betul. Dari 400 liter dibagi 8. Hasilnya adalah? 50. 50. Good job. Yang menjawab 50, ya. Ayu, ayu. Kenapa mau disebutin, Pak? Ayu, good job. Yes. Oke. Alhamdulillah. And now, please open your matbook to page. 129. 49. Sudah semua? Have you finished? Sudah, Pak. Teman-teman, coba di rumah. Nomor 1 sampai 3. Coba ada yang ditanyakan atau tidak? Halaman berapa, Pak? 49. Number 1 until number 3. 49 ya? Halaman 49 ya? Oke, Pak. 2 meter? 2 meter? Dari dapetnya saya masuk ke 3, Pak. Ya, nomor 1 sampai 3. Pak Bar, bacakan ya. Semoga teman-teman memahami soalnya. Tidak perlu dijawab di Zoom. Nanti teman-teman jawabnya di buku tulis. Kemudian dikirim. Pak Bar akan jelaskan dulu ya. Untuk soalnya satu per satu. Nomor 1. Tidak tahu yang nomor 1. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Pertanyaannya, berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Ini soalnya tadi, apa namanya? Sama seperti yang sebelumnya ya. Yang ditanyakan itu liter ya, teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah mengetahui. Satu meter kubik itu berapa liter? Teman-teman sudah mengetahui. Yang nomor 2. Yang nomor 3. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang. Hingga dalam waktu 8 menit. Hingga habis dalam waktu 8 menit. Jadi, ayah itu memindahkan air 200 liter ke dalam ember-ember. Nah, di situ airnya habis 200 liter itu dalam waktu 8 menit. Atau sudah berhasil dipindahkan ke ember-ember dalam waktu 8 menit. Yang ditanyakan, berapa debit air dari selang tersebut? Kan itu 200 liter itu kan 8 menit. Kira-kira berapa liter air per menitnya? Kan itu 200 liter itu dalam waktu 8 menit. Kalau misalkan dalam waktu 1 menit, kira-kira ayah bisa memindahkan debit airnya dari selang berapa? Dan last question, or number 3. Sebuah air mancur, memancurkan air dengan debit 120 cm3. Berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Teman-teman, untuk nomor 3 ini agak berbeda ya. Karena dia dari menit ke jam. Satu jam berapa menit? Satu jam 60 menit. Nah, berarti sama seperti biasa ya. Kemudian di sini 121 cm berapa liter? Aku tidak paham, Pak. Ya, Pak. Tidak paham, Pak. Yang mana? Nomor 3? Yang nomor 3. Nomor 3. Di situ kan 120 cm3. Teman-teman, cari 1 cm3 itu berapa liter? Lihat tangganya boleh. Dia naik atau turun? Ya, kemudian nanti waktu tinggal disamakan dengan yang waktu. Maksudnya, tadi 1 jam itu berapa menit? Berarti kan tinggal per 60, misalkan ya. Oh, aku tahu, Pak. Tadi teman-teman pertama cari dulu 1 cm3 itu berapa liter? Kemudian bawahnya tinggal dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Bisa mengerjakannya? Atau ada yang ingin tanyakan, silakan ya. Jika ada yang belum paham. Untuk nomor 1, 2, dan 3. Tidak perlu dijawab di Zoom. Maksudnya, tidak perlu menyebutkan jawabannya di Zoom. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang. Masih ada beberapa menit. Ini jawabannya, jawabannya nomor 3 ini tuh, itu ya, Pak. Tunggu, tunggu, Pak. Aku lupa lagi apa yang langsung ngomong. Ya, 7.000. Tidak perlu menyebutkan jawaban ya. Karena kan yang lain juga bisa menerjakan. Jawabannya butuh kayak liter-liternya gitu nggak? Yang ditanyakan nomor 3 apa? Yang ditanyakan adalah liter per jam. Oke, per jam. Ya. Oke, Pak. Aku sudah selesai. Selesai, PR ya. Pakai caranya ya. Cara menghitungnya. Pakai caranya, Pak. Iya, agar Pak Bertau, teman-teman, mendapatkan jawabannya dari mana. Yang dikerjakannya yang di buku tahu yang kuis itu, Pak. Kenapa? Aku emang udah tahu, Pak. Kecerakannya yang di buku tahu. Iya, yang di buku. Kan kalau yang kuis ini sudah dijawab tadi sama teman-teman. Yang dikerjakannya yang di buku, matematika, halaman 49, nomor 1 sampai 3. Ada pertanyaan atau tidak sebelum kita tutup? Selanjutnya, Pak. Yang sudah selesai, boleh dikirim ya nanti ya. Oke, tunggu, Pak. Aku ambil hand, Pak. Kaisan atau yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak. Insya Allah sudah paham ya. Tiga soalnya ya. Sufahmi, Zeus, Halafi, do you have any questions? Hamza, Jana. Oh, sorry. Kenapa, Pak? Kenapa, Hamza? Masih belum ngerti ini. Nomor berapa? Nomor 2 sama 3. Nomor 2. Nah, itu kan 200 liter itu dalam waktu 8 menit. Nah, teman-teman, kalau ditanyakan debit, debit air kan tadi sudah ada. Tinggal volume dibagi waktu. Waktu. Volumenya berapa di situ? Volume airnya berapa, Hamza? Nomor 2. 400 liter. 200 liter. Waktunya berapa? Berapa menit? 8 menit. Berarti tinggal 200 dibagi? 8. Ya, silakan dihitung sendiri ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nomor 3, tadi teman-teman, cari dulu ya, 1 cm3 berapa liter. Kemudian hasilnya per berapa tadi ya, 1 jam itu berapa menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman nanti lanjutkan di rumah ya. Pak Akbar tunggu hasilnya. Semoga teman-teman selalu bersemangat dalam mengerjakan tugasnya ya, Pak Akbar tunggu. Boleh nanti kirim pihak WA atau nanti boleh di classroom juga. Oke, I think that's all for today for mathematics. Ya, Kak Isan? Yang itu yang jawaban nomor 3, nanti aku tanya di WA, Pak. Caranya nggak ngerti. Ya, boleh. Let's close our study by you reciting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji pagi. Alhamdulillah. Tuhan semesta.